Pemirsa, Polri kembali memperlakukan penindakan melalui tilang manual kepada pengendara lalu lintas karena banyaknya jenis pelanggaran yang tidak terjangkau oleh kamera ad-lay atau kamera tilang elektronik. Dan kita akan membahas lebih lanjut terkait penerapan kembali tilang manual bersama pemerhati masalah transportasi dan hukum lalu lintas ada AKBP Purnawirawan Budi Yanto. Selamat sore Pak Budi, apa kabar? Selamat sore, selamat menikmati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Budi, setelah 6 bulan tilang manual ditiadakan, sekarang kembali diterapkan. Nah, bagaimana Pak Budi melihat tarik ulur kebijakan ini? Apakah pemberlakuan kembali tilang manual ini efektif untuk menindak para pelanggar lalu lintas? Ya, saya kira kalau kita berbicara masalah pemerhatian hukum, kita akan diterapkan kepada pelanggaran yang kembali diterapkan. Tahun 2002 sudah ada suatu kebijakan Pak Budi menarik daripada tilang manual, kemudian akan membentukkan daripada kebijakan dalam rangka untuk menjari penggunaan dengan perjalanan waktu. Dan ternyata setelah tilang manual ditiadakan, Itu kalau kebaran luar biasa, ada suatu tren peningkatan pelanggaran lintas ini. Tapi kenapa? Sampai kalau salah silaman luar tarik, kemudian kebaran ada suatu tren peningkatan. Yang pertama yang jelas memang bahwa jumlah CCTV konten dengan masalah. Itu yang memang relatif sangat terbatas. Di seluruh Indonesia itu ada setelah TNT 31 Januari 2020. Itu baru kita juga lebih berlaku, eh itu ya, itu akan 2018. Itu juga berlaku dari 50.000 plus jelatang mobil, baik itu roda 2 maupun roda 4. Kemudian kalau kita berbicara masalah pemerhatian hukum, apakah itu dengan mobil atau mobil dengan jelatang manual, akhirnya diperbolehkan juga dengan Peraturan Pemerintah No. 80-2017, bahwa pelanggaran lintas bisa didapat dari pertama adalah tetangkat tangan, kemudian kedua adalah laporan, kemudian ketiga ada ceritaan daripada hasil pandangan penuh umum dengan CCTV sendiri. Nah, namun yang perlu diperhatikan sesuai dengan dikembalikan tilang manual, yang penting ada suatu pengawasan yang dekat dan sampai digunakan atau ada ruang untuk digunakan operasi penuh umum. Baik, jadi kalau dari segi efektivitas, mana yang lebih efektif? Tilang manual atau tilang elektronik? Atau keduanya memang harus dilaksanakan secara serentak dan seimbang, Pak? Kalau kita berbicara efektivitas, tentunya harusnya efektivitas dengan menggunakan e-play. Karena e-play itu bisa berbicara selama 24 jam. Kalau masyarakat, kalau masyarakat kan terbatas. Halo, Pak Budi. Baik, Pak Budi, kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Halo, Pak Budi. Baik, Pak Budi, lalu dengan diberlakukannya kembali tilang elektronik, kita beberapa hari terakhir melihat banyak fenomena pengendara yang nekat kabur atau menghindar agar tidak ditilang oleh polisi. Bagaimana seharusnya langkah antisipasi yang harus disiapkan oleh polisi di lapangan agar tidak terjadi hal serupa, Pak? Halo, Pak Budi. Ya, halo, halo. Baik, baik. Pak Budi, dengan diberlakukannya kembali tilang manual, kita banyak melihat para pengendara yang nekat kabur, kemudian melompati pembatas jalan, atau bahkan berjalan mundur di jalur busway demi menghindari razia polisi. Lalu, langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh polisi di lapangan untuk mencegah hal-hal serupa dari pengendara nakal ini? Saya kira sudah ada SOP-nya ya, pada saat mungkin waktu kesebuisi melakukan suatu razia, itu kan harus ada pelang, razia yang mungkin di tempatkan 100 matat, sebelum pelaksanaan itu dilaksanakan. Kemudian dengan pelaksanaan tilang manual, kalau tidak salah ada stasional. Juga mungkin perlu ada sosial organisasi juga, sosial organisasi kepada masyarakat, pada saat mungkin petugas yang melakukan suatu razia, janganlah kemudian mengambil suatu tindakan-tindakan yang bisa menemukan suatu risiko yang lebih patah. Kalau sampai kemudian dia berbalik arah, kemudian melawan arus, itu kan berpotensis sekali. Bisa terjadi kecelakaan lintas, bisa juga melayang juga. Memang perlu ada suatu visualisasi, pemberian suatu pemahaman. Yang penting bagi pengguna jalan yang menggunakan apakah itu sepeda motor, apakah mobil dan sebagainya, lengkapilah surat-surat, kemudian patuhi aturan-aturan yang berlaku. Sehingga pada saat mungkin ada petugas yang melakukan razia, pasti tidak akan takut karena surat lengkap. Kemudian mematuhi aturan dan sebagainya. Mereka yang mungkin takut balik arah itu, karena mungkin pertama, mungkin ada suatu pelanggaran yang dia rasakan. Pertama mungkin tidak membawa surat-surat, atau mungkin tidak menggunakan pelengkapan, yang lain dan sebagainya. Kalau ada suatu penyadaran, pemahaman oleh semua pihak pada saat dia balik kanan atau melawan arus, itu sangat berisiko kepada terjadinya kecelakaan lintas. Baik Pak Budi, salah satu alasan memperlakukan tilang elektronik adalah untuk mencegah pungli di lapangan. Lalu saat ini tilang manual kembali diberlakukan, kemudian bagaimana seharusnya kepolisian menjamin tidak ada pungli di lapangan, pemberlakuan tilang manual bisa dilakukan secara bersih dan bebas pungli begitu Pak Budi? Ya, saya kira tadi kita sampaikan bahwa seandainya tilang manual di pulang kembali harus diimbangi secara paralel tentang pengawasan, pengawasan secara ketat. Nah kalau kita berbicara masalah pengawasan, di internan polisi itu kan ada perupang, kemudian juga ada air pasda, gitu. Kemudian masyarakat berat juga untuk melakukan tutup pengawasan juga. Sesuai dengan pasal 256, Nunggungan Lutas Danung Putan Jalan, bahwa partisipasi masyarakat dalam rangka penyelenggaran Lutas Danung Putan Jalan bisa memberikan suatu masukan, saran, kritikan, seharusnya mungkin ada akun-akun yang mungkin bertindak tidak sehari dengan ketentuan. Baik, terima kasih Pak AKBP Purnawirawan Budi Yanto telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Salam sehat selalu dan selamat beraktifitas kembali.